assalamualaikum kita lanjutnya pelajaran kita mengenai konsep filamen nah disini yang akan kita bahas adalah error di filamen ya Nah kalau teman-teman lihat di video sebelumnya yang saya pakai disini adalah yang cara file filamen yang kita hosting di ini ya di hosting bukan berjalan di lokal tapi di hostingnya ya Nah jadi masalahnya kalau kita login tapi sudah keperbaiki jadi disini masalahnya adalah livewire.js kita itu tidak jalan jadi teman-teman bisa cek jika livewire file-nya enggak jalan atau tidak berjalan semestinya Nah itu ketika kita ketik password gini nah ini dia enggak mau dia tidak dia tidak jalan berarti itu masalahnya ada di livewire Nah kita bisa cek di di dokumentasi yang sudah saya ambil tadi Nah kita bisa lihat ya ini masalahnya nih kita check-in nah error seperti ini oke nah jadi solusinya itu yang pertama ini yang pertama kita bisa publish livewire-nya jadi kita publish yang ini ini ya Nah teman-teman bisa jalankan ini kita publish dulu livewire publish nah kemudian di file web.php kita setting seperti ini oke public livewire update kemudian setelah itu kita ini ya root case ya kita simpan dulu lalu kita kembali ke terminal dan kita put clear atau root case oke jadi seperti itu ya juga jangan lupa kita install livewire-nya kalau semisal yang tadi kita lakukan belum ada efek nah kita bisa install livewire-nya dengan perintah composer spasi require spasi livewire slash livewire Oke jadi terkadang gitu ya masalah di filamen dia seperti itu kita punya livewire nggak kebaca jadi semisal teman-teman punya masalah di file upload juga oke file upload yang nggak bisa di upload di post kemungkinan juga ada masalah dengan livewire kita coba kita setting livewire di file web.php seperti tadi ya oke sekian pembahasan kita mengenai error di filamen nah untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai hosting dan vps bisa ikuti kelas online kita nanti hari kamis sampai jumat 24 sampai 25 oktober insya Allah dan ini biaya registrasinya nanti yang didapat juga ada kelas recording-nya ya kalau tidak bisa ikuti di tanggal ini nanti bisa ikuti via recording-nya oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer selamat menikmati 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 Terima kasih.